Sistem aplikasi reka perolehan suara pilkada, real count, dan manajemen saksi TPS disajikan oleh Inquranosa Jakarta Konsultan Teknologi Pemilu. Sistem aplikasi untuk manajemen saksi TPS berbasis reka perolehan suara dan real count ini sudah dilengkapi sistem check-in lokasi menggunakan GPS location sehingga kehadiran saksi di TPS dapat dimonitoring. Saksi mana yang berhalangan hadir dapat segera dilakukan penggantian sehingga tidak ada TPS yang tanpa saksi. Sistem ini sudah termasuk menggunakan server cloud sehingga meringankan biaya karena pengadaan server cukup menambah biaya bagi peserta pilkada. Oleh sebab itulah kami memberikan solusi sistem yang sudah termasuk layanan penggunaan server cloud kepada klien kami. Sistem ini mengakomodir sejak proses rekrutmen saksi TPS registrasi. Pelatihan hingga pelaksanaan di hari pencoblosan. Sistem ini berguna bagi pengawalan perolehan suara pasangan jalan pilkada mereka perolehan suara TPS, penghitungan otomatis dan real count. Dilengkapi laporan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan TPS Gelurahan, Desa, Kecamatan. Membantu pembuktian perolehan suara saat terjadi gugatan pemilu kada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga admin mampu menampilkan bukti-bukti otentik perolehan suara bila diperlukan. Sistem ini juga membantu mengawal pilkada Anda agak terhindar dari manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak dikawal dengan baik. Sangat banyak manfaat yang diberikan sistem ini sehingga kami merekomendasikannya untuk Anda gunakan pada pilkada ini. Salah satu yang penting diperhatikan adalah pengawalan suara pemilu. Dengan perkembangan era digital ini, sudah saatnya pengelolaan saksi TPS menggunakan sebuah sistem yang efisien, efeknya mudah dijalankan. Sistem ini sesuai dengan anjuran undang-undang pemilu dan pilkada yang menganjurkan pengawalan dan pendokumentasian perolehan suara bagi peserta pemilu kada. Kami memberikan fitur bonus pada pengadaan sistem saksi TPS ini berupa 1. Fitur manajemen isu pilkada 2. Fitur door-to-door campaign 3. Fitur upload daftar pemilih tetap sesuai ke lurahan, desa 4. Sistem absensi kehadiran saksi di TPS Dan sistem ini sudah dilengkapi tabulasi real count dan laporan rekapitulasi perolehan suara. Sehingga pasangan jalan pilkada memiliki data dan informasi sendiri perolehan suara yang akurat, valid dan dapat dibuktikan. Sistem ini juga dilengkapi data pengelompokan jalan suara tiap TPS Karena setiap saksi TPS pasti dapat mengajak rekan dan keluarganya untuk ikut mendukung Anda Sehingga menjadi sebuah potensi penambahan dukungan bagi paslon pilkada jika ini dimaksimalkan Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam rekrutmen saksi Saksi haruslah yang memiliki loyalitas pada pemberi tugas dan punya kemampuan untuk mencatat, mendengar, dan menyampaikan pendapat Saksi sebaiknya warga yang berkat TPS setempat terdaftar namanya di DPD Dan lebih baik lagi bila berdomisili tetap di lokasi TPS-nya yang bertugas Saksi haruslah direkrut jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu Biar ada waktu, pimpinan teknis, dan mempersiapkan segalanya Saksi haruslah dilakukan pelatihan akan lokasi tugas dan apa saja hak dan kewajibannya Saksi sebaiknya dibekali Descartes yang menunjukkan bahwa saksi tersebut adalah benar-benar utusan saki dari pemberi tugas Saksi harus mengetahui betul lokasi TPS Jumlah pasti pemilih DPD di TPS tempatnya bertugas Sebelum pemungutan suara, saksi harus memegang surat mandat atau surat tugas dari peserta pemilu yang menugasinya Tanpa itu dia akan jadi saksi ilegal Mandat tersebut harus diberitahukan dan diketahui oleh petugas KPPS sebelumnya Menyiapkan form yang disiapkan oleh tim dari peserta pemilu dan atau yang disiapkan oleh panitia Form ini adalah lembaran untuk mencatat hasil perhitungan suara Ingat, form ini merupakan salah satu dokumen inti pemilu Bila agak-agaknya membawa buku, pedoman saksi Agar bisa benar-benar mengingatkan hak dan kewajibannya Membawa kelengkapan tulis-menulis jika diizinkan bawa alat-alat teragam foto, video seperti Android Saksi wajib hadir sebelum dimulainya pemungutan suara Sebaiknya sebelum pukul tujuh wib Saksi harus menyerahkan surat mandat SK sebagai saksi dari peserta pemilu kepada KPPS Dan meminta bukti tanda terima surat minimal paling lambat satu hari sebelum pemilu Simpan dan jangan sampai hilang Demikianlah penjelasan singkat kami Manfaatkan juga teknologi sosialisasi dan kampanye masal ke handphone penduduk Menggunakan device AI, debit data, seluler yang mampu menyebarkan iklan dan video kampanye visi-misi pasangan calon Pilkada ke handphone warga calon pemilih sesuai daerah pilkadanya Yang bermanfaat, beruntung dukungan Kami memberikan penawaran dengan anggaran yang murah terjangkau dan hasil yang memuaskan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami sesuai nomor kontak yang tertera di video ini Terima kasih dari kami Inca Nusa di Jakarta Terima kasih telah menonton